Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya mau sharing video cara ngeaktifkan kartu Bayu yang baru kita beli. Nah, sebagai informasi, kartu Bayu ini kita beli menggunakan aplikasi Bayu. Jadi di sini saya punya handphone, ini sudah terinstall aplikasi Bayu. Ya kalau teman-teman yang belum punya kartu Bayu dan ingin membelinya, kalian install dulu aplikasi ini di handphone kalian. Kemudian proses pembeliannya full dari aplikasi ini. Nah, nanti ketika sudah kita beli, pengambilannya atau SIM cardnya ini bisa dikirimkan dari kurir atau bisa juga teman-teman ambil di Indomaret. Nah, kalau kalian punya rumah dan di rumah kalian itu Indomaret-nya jauh, ya kalian bisa pilih kurir untuk mengantarkan SIM cardnya. Oke, ini adalah SIM cardnya. Sebentar lagi saya akan aktifasi. Ini masih segel ya teman-teman, ini saya ambil dari Indomaret di dekat rumah saya. Saya buka dulu, ini SIM cardnya. Nah, SIM cardnya Bayu ini seperti ini. Nah, ini di SIM card ini tidak ada nomernya, karena nomernya kita dapat pada saat kita order melalui aplikasinya. Oke, untuk mengaktifkannya, kita akan pasang SIM card ini di handphone saya, di handphone yang sudah ada aplikasi Bayu. Seperti di sini. Oke, kita mulai saja. Saya matikan dulu handphone saya. Oke, saya akan keluarkan SIM card yang ada di handphone saya. Kemudian kita akan pasang kartu SIM card dari Bayu yang baru ini. Setelah kita pasang, seperti ini kita pasang atau kita masukkan lagi SIM cardnya ke handphone. Jika sudah, langkah selanjutnya kita nyalakan handphone-nya. Nah, setelah handphone-nya menyala, kita pastikan dulu ini jaringan Wi-Fi-nya. Kalau misalnya aktif, kita matikan. Kemudian, kita masuk ke setting. Setelah itu, pada bagian SIM card dan mobile datanya, kita pastikan koneksi internetnya menggunakan koneksi internet dari Bayu. Oke, jika sudah aktif koneksi internetnya, kita buka aplikasinya. Jadi, untuk mengaktifkan kartu SIM card ini, kita gunakan aplikasi Bayu yang ada di handphone kita. Nah, di sini sudah ada pilihannya. Jadi, ada pilihan untuk aktifkan SIM card. Kita langsung saja pilih yang ini, aktifkan SIM card. Kemudian, step 1, masukkan SIM card Bayu sudah kita lakukan. Matikan Wi-Fi sudah kita lakukan. Kemudian, kita lanjutkan. Pilih tombol lanjutkan. Nah, selanjutnya, pada tahapan ini, kita diminta untuk memasukkan nomor atau NIK, nomor KTP dan nomor kartu keluarga. Jadi, kita tap pada daftar. Kemudian, kita masukkan nomor KTP. Jika teman-teman sudah memasukkan nomor KTP dan nomor KK kalian, kemudian tinggal pilih tombol registrasi. Kemudian, akan muncul pertanyaan seperti ini. Kita pilih, yakin dong. Dan kita tunggu prosesnya beberapa saat. Jadi, selama proses aktifasi ini, kita tidak boleh mematikan handphone. Ini yang muncul di layar ya. Jadi, hai pelanggan Bayu, kartu kamu sedang proses aktifasi. Jangan tinggalkan halaman ini. Kita akan tunggu proses aktifasinya ini. Oke, ini proses aktifasinya sudah berhasil, teman-teman. Kita tinggal klik tombol OK. Dan di sini teman-teman bisa lihat. Di sini kita langsung bisa kelihatan ini. Ini nomor Bayunya berapa di bagian atas. Kemudian, sisa datanya berapa. Ini sebagai informasi saya beli kartu Bayu yang include paket data 50GB. Ini langsung ke-detek di sini. Nah, sekarang kartu Bayu ini statusnya sudah aktif. Teman-teman sudah bisa gunakan di handphone teman-teman. Atau bisa juga setelah ini misalnya mau dipasang di perangkat yang lain, seperti mobile router atau yang lain pun juga bisa. Yang penting, aplikasi atau kartu SIM card kalian sudah aktif. Nah, demikian tadi cara melakukan aktifasi kartu Bayu. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa lagi pada video tutorial yang lainnya. Terima kasih sudah menonton!